Hempasan ombak menamparkan kura-kura laut setelah diperhatikan, kura-kura tersebut mati karena terjerat sampah kawat. Organisasi kebersihan berupaya untuk membersihkan, tetapi sampah tidak ada habis-habisnya, menyebabkan banyak habitat laut yang mati. Kegiatan pelestarian lingkungan kaum muda hengcun berharap menciptakan lingkungan bersih, namun untuk itu harus membutuhkan lebih banyak tenaga. Keindahan lautan harus kita jaga bersama. Seperti halnya, berkat upaya keras bersama, karang jamur yang terdapat di Green Island yang pada tahun 2016 nyaris puna, akibat terpaan angin topan morakot, kembali lagi hidup. Manusia yang merusak lingkungan, namun manusia juga lah yang harus menjaga dan memulihkannya. Terima kasih telah menonton!